Intro Saya Dewi Karisma Meselia, lahir di Denpasar, Bali 13 Agustus 1991, 26 tahun lalu. Saya menempuh pendidikan di UGM Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya di tahun 2009, lalu kemudian studi lagi Filsafat di STF Driyarekara tahun 2015. Saya selalu percaya bahwa modal utama saya menjadi penulis adalah kesendirian saya sebagai anak tunggal, ayah saya dan ibu saya yang sibuk dengan pekerjaannya, dan kemudian sakit. Tapi kemudian kemampuan saya menulis itu mungkin lebih dikembangkan ketika saya ikut komunitas pers mahasiswa di Jogja dulu, saya ikut BPPM Balai Rung. Di sana saya banyak sekali belajar tentang jurnalisme sastrawi dan penulisan. Untuk siapa saya menerbitkan surat panjang tentang jarak kita yang jutaan tahun cahaya, sejujurnya untuk diri sendiri. Saya mulai menulisnya tanggal 13 Agustus ketika hari ulang tahun saya, lalu saya menyelesaikannya pada hari deadline seembara novel di KJ. Karena saya banyak menulis novel tetapi tidak pernah tuntas. Saya hanya mampu menyelesaikan cerita-cerita pendek sebelum itu. Jadi ketika itu saya mengadihi diri saya sendiri novel yang tuntas. Tapi saya pikir setiap penulis selalu ingin karyanya sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang yang diberikan kadu itu. Tapi supaya bisa dibaca lebih banyak orang lain mungkin ya. Kalau untuk siapa saya menulis, untuk siapa saja sebenarnya. Tapi ya selalu bermuara pada orang-orang terdekat dan diri sendiri. Saya cenderung menyukai penulis dari hidup mereka. Saya suka Fernando Pessoa karena dia misalnya memiliki 84 heteronim. Punya nama samaran dan setiap nama samarannya itu punya tanggal lahir sendiri, tempat lahir sendiri, kehidupannya sendiri. Dan bahkan satu bukunya yang dia tulis misalnya diberi kata pengantar oleh dirinya sendiri yang merupakan penulis lain, penyair lain gitu. Padahal itu dirinya sendiri. Sebenarnya saya beruntung sih karena novel ini bukan juara utama di Saembara itu. Menang novel Saembara, lalu masuk nominasi ke Tulis Tiwal Di Ciri Reward yang saya rasakan aneh. Saya nggak menginginkan itu. Sejujurnya, apa ya, kita menulis karena kita punya ide gagasan gitu. Agar diterbitkan atau dikenal. Aktivasi ketika itu adalah hadiah dari Saembara itu. Novel Surat Panjang adalah novel yang pertama saya tentaskan. Ini terinspirasi dari pengalaman hidup saya sendiri. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan yang melajang hingga umur 40-an. Saya alusikan kepada tante saya yang tidak menikah. Bahkan hingga hari ini, usia sudah 50-an sekarang. Saya melihat bahwa selalu ada stigmatisasi terhadap bagaimana kita memilih hidup. Rekan bicara. Bagimu, pernikahan adalah tentang siapa yang akan kau ajak mengobrol di masa senjiamu. Karena di masa itu ada yang percaya. Tubuh kita yang kian menua dari waktu ke waktu tak akan dapat menikmati seks yang hebat atau melakukan hal-hal liar lagi. Kelab di masa tua, kita hanya akan jadi dua orang kesepian yang butuh rekan bicara. Aku dan kau, seperti yang kita sama-sama tahu adalah dua orang yang tak perlu diragukan lagi dari bicaranya. Kita dapat menjadi akrab dengan siapapun yang baru kita kenal. Hanya bermodalkan senyuman dan keramahan. Kita dapat menjadi tanding setia bagi apapun wacana yang diajukan. Bilapun kita belum pernah mengetahuinya sebelumnya, kita punya sepasang mata yang akan mengerjab dengan takjub dan bersedia untuk mencari tahu. Kita akan menjadi sepasang pewicara yang saling memperhatikan dengan antusias. Terima kasih telah menonton!